Jokowi Dodo Ya menurut saya ini mestinya momentum ya untuk memperbaiki kinerja secara menyeluruh Karena memang kita lihat dari beberapa menteri yang tidak diganti Saya katakan itu mestinya diganti Ya tentu kalau kita melihat komposisinya seperti ini Maka saya memperhatikan akomodasi politik ini juga sangat kental Artinya tidak benar atau Presiden Jokowi melanggar janjinya ketika mengatakan di tahun 2014 Tidak ada bagi-bagi kursi bagi partai pendukung seperti itu ya Ya kenyataan hari ini bahwa akomodasi politik bagi partai kan terjadi Walaupun kita lihat misalnya ada pengurangan Misal Hanura dari dua kursi menjadi satu kursi Tapi itu kan ada partai lain yang masuk misalnya PAN dan Golkar Nah kita lihat bahwa janji yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi Misalnya ketika kampanye ya hari ini juga realitas politik menunjukkan bahwa tidak bisa dihindari Artinya apa? Realitas politik hari ini memaksa Presiden untuk melakukan kompromi politik Lalu kemudian melakukan akomodasi terhadap teman-teman partai masuk bergabung di dalam kabinet Artinya apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini sama seperti halnya ketika pola yang dilakukan oleh Presiden SBI Mengumpulkan banyak partai untuk mendukungnya terutama ketika berhadapan dengan anggota Dewan di DPR Seperti itu mas Menurut saya iya karena memang tidak bisa dihindari Jadi ini juga menurut saya pendidikan politik bagi masyarakat Kedepan 2019 misalnya Karena realitas politik yang saya katakan Mengatakan bahwa misalnya calon presiden mengatakan tidak akan bagi-bagi kursi Itu sulit gitu ya Kenapa? Sistem politik kita memungkinkan dukungan partai politik yang besar Lalu kemudian dalam perjalanan 5 tahun itu juga sistem tata pemerintahan kita Menyaratkan misalnya di parlemen harus ada dukungan dari parlemen yang luas, yang besar Nah kita lihat kalau selama komposisi politik selama ini masih ada KIH dan KMP Tidak memungkinkan bagi Presiden untuk maksimal menjalankan program-programnya Sehingga itu perlu dukungan politik tambahan Dan itu terbukti masuknya Golkar dan masuknya PAN Nah itu adalah membuktikan bahwa realitas politik dalam sistem kepemiluan kita Terutama dalam Pilpres Itu juga menjadi catatan bagi kita Kalau Presiden mengatakan misalnya calon presiden mengatakan tidak akan bagi-bagi kursi Fakta politiknya menunjukkan bahwa itu tidak mungkin dilakukan Tidak mungkin dilakukan Baik, apakah pemilihan orang-orang yang dilantik siang tadi menunjukkan kapabilitas Pak Jokowi sebagai seorang Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih siapa menteri-menterinya Ataukah ini sebenarnya lebih kepada situasi kompromistis untuk menyenangkan banyak pihak Saya melihat ini kompromistis ada di situ ya Walaupun nuansa-nuansa berbasis pada kompetensi juga ada Saya ambil contoh lah misalnya kalau kompromistis kita dengan masuknya Asman Abnur itu politisipan Lalu kemudian dengan masuknya Arlangga Hartarto dari Golkar Itulah bukti akomodasi politik dilakukan Lalu kemudian kompetensi kita tahu misalnya masuknya Busri Mulyani Ini adalah bukti juga ya Yang menggantikan siapa namanya Bambang Projonegoro Kemudian juga Menteri ESDM yang baru ya Juga menunjukkan bahwa ada kompetensi di situ Yang coba diakomodir oleh Presiden Makanya saya selalu mengatakan bahwa Momentum ini mestinya Presiden bisa melakukan sebuah langkah-langkah yang strategis Dimana Presiden betul-betul menunjukkan Menunjukkan bahwa memiliki hak prerogatif itu Dengan adanya hak prerogatif Maka Presiden bisa lebih cair mestinya Tidak terbelenggu pada kepentingan politik Tapi kenyataannya itu tidak bisa juga dihindari Baik, nanti kita lanjutkan lagi termasuk juga pemilihan Presiden Jokowi Terhadap ketemu partai yang menjabat sebagai Menko Pahukam Ini Pak Wiranto Dan pemirsa Anyus Petang masih akan kembali dengan dialog bersama Prof. Harry Budianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!